Pernah nggak kalian datang ke satu restoran terus ngelihat produk semacam ini? Ada minuman small, medium, large. Tapi kok aneh banget ya harganya? Small ke medium beda 7 ribu. Tapi medium ke large kok bedanya cuma 2 ribu ya? Apakah ini harga real atau trick marketing? Mari kita bahas. Awalnya mungkin restoran tersebut punya satu varian, yang small. Kemudian mereka menginginkan omsetnya naik. Maka dibuatlah yang large, harganya lebih mahal. Tapi, kalau cuma punya dua produk seperti ini, konsumen tetap lebih memilih yang small. Karena ya lebih murah gitu. Nah kemudian munculah teknik marketing yang disebut dengan decoy effect. Dibuatlah produk decoy. Yang medium harganya 17 ribu. Dari sini, konsumen akan merasa, oh lebih baik yang large dong. Karena beda sedikit dari medium. Maka konsumen akan milih yang large. Terus nggak ada yang beli yang medium dong, Kak? Betul, karena medium ini adalah produk decoy. Produk yang dibuat tidak untuk dibeli. Nah dengan demikian, orang akan beli yang large dan tentunya omset akan naik. Nah kira-kira produk apalagi atau bisnis apalagi yang bisa diterapkan dengan teknik decoy produk.